Kementerian Perindustrian mendukung langkah yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah Elders Garage yang progresif mendukung atas program elektrifikasi melalui konversi motor listrik. Apalagi perangkat konversi plug and play buatan lokal yang digunakannya sudah diekspor ke berbagai negara di Eropa. Sebab hal ini dapat memperluas ekosistem dalam kendaraan bermotor listrik berbasis baterai nasional, atas dasar itulah Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartasasnita memberikan apresiasi kepada Elders Garage dan mendorong agar langkah tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan diperluas. Lebih jauh, Elders juga telah menandatangani kontrak kerjasama dengan komunitas Pespa di Swiss terkait penyeliman perangkat konversi motor listrik sebanyak 240 unit ke Eropa pada 2023. Tidak sampai di sana, IKM yang berasal dari Jakarta itu juga telah memproduksi swingarm dan removable battery yang sudah teruji, tersertifikasi, dan dipatongkan. Nantinya produk konversi besutan di visi Elders E. Trico Europe akan diboyong pada acara Pespa Workdays 2023 di Swiss pada 15-18 Juni 2023 mendatang. Sebelumnya, Kemenperin menyatakan industri otomotif menjadi salah satu sektor yang sedang dipacu untuk dapat melakukan transformasi dalam penggunaan energi ramah lingkungan. Selain itu, industri otomotif juga tercatat mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian nasional dengan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar. Berdasarkan data gabungan, Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyebutkan penjualan dalam negeri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih pada 2022 telah mencapai 1,5 juta menit. Sementara untuk penjualan kendaraan bermotor roda 2 menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia sudah sebanyak 5,22 juta menit sepanjang tahun 2022. Oleh karenanya, Kemenperin mendukung pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya untuk bengkel konversi motor listrik.